Terima kasih Pak Elman, terima kasih banyak. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Assalamualaikum, Um Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan pandangan saya sebagai seorang Kristen dalam berespon terhadap New Normal ini. Terima kasih juga kepada IIN Pontianak yang sudah memberikan platform untuk forum moderasi antar umat beragama. Saya sangat menghargai ini. Kita memang perlu platform ini untuk membangun toleransi di dalam kita. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya perlu memberitahu sejak awal bahwa apa yang saya sampaikan ini, pendapat saya pribadi, saya bukan ahli agama dan saya tidak punya kapasitas untuk hal tersebut. Saya hanyalah seorang Kristen yang mau sedikit berbagi mengenai pandangan saya lewat Kajamata Kristiani melalui pengalaman saya hidup di Amerika. Pertama-tama, saya Rian Jita. Saya lahir dan besar di Kupang NTT. Kemudian saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan S1 saya di Universitas Pelita Harapan. Kemudian menjadi guru matematika selama 6 tahun di Indonesia. Di Makassar 5 tahun, kemudian setahun di Bali, kemudian puji Tuhan di tahun 2018, mendapatkan beasiswa Fulbright untuk melanjutkan S2 saya di Amerika, di Vanderbilt University di Nashville dengan jurusan International Education Policy. Kemudian saya dapat research project di law school di Columbia University di New York. Jadi setelah dari Vanderbilt, Nashville, saya pindah ke New York, lakuin proyek di sana selama 6 bulan. Dan saya tinggal di New York pada saat pandemik. Jadi teman-teman tahu semua ya, gimana keadaan New York kalau lihat dari berita-berita yang ada. Dan ya, sekarang saya sudah kembali ke Nashville. Saya akan lanjutkan S3 saya di Education Policy atau Kebijakan Pendidikan. Ada pun beberapa talking points yang mau saya bawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mulai dengan latar belakang iman saya. Bagaimana kekristianitas memandang COVID ini? Menurut kekristianan apa sih COVID ini? Kenapa ini bisa terjadi? Dan apa pandangan saya atau apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang Kristen merespon semuanya ini? Dan pengalaman saya di New York dan Nashville ketika saya berkaitan dengan COVID. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai umat beragama akan semua hal ini? Kalau berbicara mengenai COVID, tentu terkadang terbesit ya pertanyaan di benak kita semua atau mungkin pertanyaan di benak saya saja. Terkadang saya bertanya, kenapa sih dunia ini sering terjadi hal-hal yang nggak baik termasuk pandemik ini kan? Saya percaya semua orang tidak menikmati ini. Nggak ada yang menikmati ini. Nggak ada yang menikmati keadaan seperti ini. Dan ketika saya bertanya ini dan saya merefleksikan kembali, izinkan saya mencaringkan apa pandangan menurut kekristianan mengenai hal ini. Menurut kekristianan adalah sejak awal menciptakan manusia dalam free will-nya untuk memilih melakukan free will, kehendak bebasnya untuk memilih melakukan yang baik atau yang buruk. Namun manusia memilih untuk melakukan hal yang tidak baik, memperontak terhadap Allah dan jatuh ramdosa. sejak saat itulah hubungan Allah dengan manusia, Allah dengan sesama, Allah dengan manusia, sesama dengan sesama manusia, sesama dengan alam menjadi rusak. Itulah kenapa sejak kekalan Allah merancangkan keselamatan melalui Yesus Kristus untuk meridim atau mendamaikan, menebus dosa-dosa ini. Nah, manifestasi dari dosa-dosa inilah yang kemudian muncul dalam bentuk keperangan, sakit penyakit, dan semua hal termasuk pandemik ini. Jadi secara kekristianan, yang saya percaya dan yang saya ketahui adalah semua hal yang terjadi ini adalah karena akibat dari dosa yang ada di dunia ini. Dan namun satu hal yang saya percaya sebagai seorang Kristen adalah sekalipun dalam keberusahaan ini, Allah tetap menyertai, tetap akan ada sesuatu yang baik yang Allah mau kerjakan melalui semua keadaan yang buruk ini. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan laut yang tenang, langit yang selalu biru ya. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia tetap menyertai apapun keadaan, seburuk apapun keadaan itu. izinkan saya juga membagikan ayat berdasarkan yang saya percaya di Alkitab di rumah 8 ayat 28 yang berbunyi bahwa kita semua tahu bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun itu, segala sesuatu berarti baik maupun buruk, akan selalu ada kebaikan yang ada melalui semuanya itu untuk orang-orang yang mengasih dia dan terpanggil untuk melaksanakan semua rencana Allah. Dari ayat yang sudah saya bahasakan ini, implikasi dari ayat ini adalah bahwa dalam setiap konteks hidup kita, apapun terlahir dalam konteks keluarga atau agama apapun itu, kita tentu punya tanggung jawab dan panggilan kita masing-masingnya. Dan ada andil dari hidup yang Tuhan berikan kepada kita yang saya percaya adalah ada andil yang perlu kita kontribusikan dalam hidup ini. Itulah mengapa mulai kesempatan ini, izinkan saya sebagai umat Kristen untuk membagikan beberapa hal tangible yang saya pikir, bagaimana saya berkontribusi sebagai seorang Kristen dalam merespon semua kegilaan dari COVID-19 ini. Ada empat hal tangible, praktikal yang ingin saya bagikan dari perspektif Christianity saya. Yang pertama adalah dalam konteks hidup saya, saya percaya bahwa setiap kita diberikan tanggung jawab yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Dan saya tahu saya sebagai educator, sebagai seorang yang mendidik, konteks utama, paling utama yang Tuhan ingin saya lakukan merespon di hal ini adalah mendidik. Saya ingat sekali ya, saya waktu itu di New York, dari Januari sampai pertengahan May, mengerjakan proyek saya di Columbia University di New York. Dan tiba-tiba bulan Februari, setelah dari Wuhan sudah banyak kasusnya, tiba-tiba di New York sudah jadi hotspot lagi di dunia ya. As of now, sekarang sudah 2 milian people, 2 juta orang di Amerika terinfeksi virus ini. Dan 20% di antaranya ada di New York, padahal di Amerika sendiri ada 50 states. Jadi bayangkan satu state saja, yaitu New York saja, 20% dari 2 juta itu. Dan 15 ribu orang sudah meninggal sejauh ini di New York, di New York saja ya. Dan saya waktu tinggal di New York itu, saya tinggal di sebelah rumah sakit. Jadi teman-teman semuanya bisa bayangkan betapa tiap hari saya mendengar sirena ambulans yang lalu-lalang untuk mengangkut jenazah yang ada. Dan ada sampai pada suatu poin di mana Mayor New York mengeluarkan statement bahwa oke kita hanya berikan waktu suatu hari bagi keluarga untuk mengambil jenazah ini, kalau tidak kami akan mengebumikan mereka di lapangan umum. Sesuatu hal yang sangat sedih ya, dan cukup menakutkan bagi saya yang tidak punya keluarga di tempat di Amerika sini, dan tidak punya support system. dan melihat hal yang mengerikan ini tambah fakta bahwa pada masa itu orang-orang Indonesia belum terlalu ambil pusing akan hal ini, termasuk keluarga saya. Maka hal tangible yang saya lakukan waktu itu adalah terus mengedukasi keluarga saya. Dengan pengetahuan, informasi yang saya punya, resource yang saya punya, sekalipun sangatlah susah, saya terus menelpon orang tua saya dan keluarga saya untuk benar-benar melakukan tindakan preventif mencegah pencegahan virus ini. Ini bukan hal yang mudah ya saya lakukan, apalagi mama-bapa saya, keluarga saya hidup di konteks kupang yang seperti orang Indonesia lainnya, hidup di masyarakat yang sangat close-knitted, yang bersosialisasi adalah kebutuhan mendasar mereka untuk stay at home, itu sangat susah bagi mereka. Namun saya tahu bahwa tugas saya adalah mengedukasi terus mengedukasi sampai benar-benar mungkin mereka capek dengerin saya lah, saya ya. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi hal pertama yang mungkin bisa saya lakukan adalah mengedukasi, memberitahu, itu pun bisa kita lakukan semua. Hal lain yang saya lakukan waktu itu juga, karena saya tahu saya punya banyak teman-teman guru, teman-teman baik guru di kupang, di Jakarta, di Makassar, dan banyak teman-teman guru lainnya, saya mencoba membangun relasi dengan berdiskusi kepada mereka, berusaha untuk meluruskan berbagai-bagai hal, seperti yang kita ketahui ya, sosial media dan WhatsApp dan segala macam penuh dengan banyak hoax-hoax dan berita-berita yang kurang bertanggung jawab mengenai hal ini, begitu banyak teori konspirasi yang ada, dan sangat capek untuk deal dengan itu, namun saya tahu bahwa jika saya mampu mengedukasi teman-teman saya, memberitahu informasi yang benar, teman-teman saya yang guru ini, bisa juga mengedukasi anak-anak muridnya, dan mungkin akan mengedukasi orang tuanya ketika mereka pulang nanti. Jadi, itu yang saya lakukan. Jadi, apa yang saya cuba mengatakan pada saat hari ini adalah never underestimate the power of educating your own circle, jangan pernah remehkan kekuatan kita dalam mengedukasi orang lain, kita nggak pernah tahu bagaimana dampak pengaruh kita, jadi jika kita bisa dan kita mampu, please, please, edukasi orang lain, orang-orang yang kita punya, akan hal ini dengan informasi yang benar. Itu satu hal pertama yang ingin saya bagikan, bahwa kita bisa mengedukasi orang dengan informasi yang benar. Hal kedua, praktis yang saya pikirkan, yang pernah saya lakukan juga ketika saya deal dengan COVID-19 ini adalah membangun relasi dengan orang dan menjalin silaturahmi dengan keluarga besar atau teman-teman yang mungkin saya nggak pernah reach out lagi karena sudah lama tidak berhubungan. Satu hal yang saya pelajari bahwa COVID-19 ini bukan hanya menyerang kesehatan ya, kesehatan fisik, namun dia juga menyerang kesehatan sikis kita. Teringat kembali pengalaman saya tinggal di New York, saya tinggal di apartemen yang sangat kecil, saya sendirian nggak punya keluarga, menghadapi ketakutan itu tiap hari, ditambah lagi informasi baik dari sosial media dan media televisi, saya hanya menyenangkan, saya menyenangkan sekali, dan ada masa di mana benar-benar saya takut sekali, dan ya ketika teman-teman saya checking on me, mereka ngecek, Herian, kamu baik-baik aja nggak, gimana kabarmu, itu benar-benar sangat membantu. Padahal orang cuma mengecek keadaan saya saja loh. Bagaimana kabarmu, apa kabarmu, kami baik-baik aja, punya makanan nggak. Jadi hal kecil yang terkadang kita kadang lupakan hal ini, itu sangat berarti buat saya pribadi, jadi yang saya ingin encourage teman-teman semua di tengah maraknya secara teknologi yang kita punya. Melakukan hal kecil ini, checking on people, bangun relasi, bangun silaturahmi dengan teman-teman, checking on them, it's another thing that we can do. Itu adalah hal lain yang bisa kita lakukan juga. Karena COVID ini seperti yang saya bilang, dia nggak nyerang fisik aja, namun mental. Apalagi kita tahu bahwa ada banyak ketidakpastian kan, dalam keadaan sekarang, ada banyak kecemasan, ada kalau lihat berita, banyak orang kehilangan pekerjaan, stress level manusia sekarang ada pada puncak-puncaknya. Dan seperti yang tadi Bapak Rektor bilang, kalau kita nggak berjabat tangan, kerja sama-sama, berangkulan, maka tentu kita nggak akan bisa hadapi ini bersama-sama. Jadi, kalau Anda punya waktu, kalau Anda bisa, hal lain yang bisa kita lakukan, adalah checking on other people, bangun silaturahmi, mendukung salah satu, mengecek aja, hey, bagaimana Anda, kamu gimana? Pertanyaan pada orang-orang. Itu nggak perlu duit, nggak perlu tenaga, itu hal praktikal yang bisa kita lakukan, right? Itu hal ketiga. Hal ketiga, ada empat hal, hal ketiga, saya mau coba-coba aja, karena 10 menit. Saya sangat percaya bahwa di saat-saat genting seperti ini, iman dan kasih yang selama ini saya pelajari melalui agama saya, dan tentu teman-teman juga semua, Bapak Ibu semua pelajari melalui agama Bapak Ibu semua, mengajarkan bagaimana kasih, dan bagaimana mengerti orang lain. Di saat-saat inilah momen ini bisa dipakai untuk bagaimana iman yang kita mengerti di sini, dan di sini kita manifestasikan dalam, implementisikan dalam keserharian kita. Itu yang saya percaya bahwa, apakah selama ini saya mempelajari agama, pergi ke gereja, hanya untuk memuaskan pengetahuan saja, namun ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, saya tidak melakukannya. Satu yang saya pelajari bahwa, ketika saya tahu untuk berbuat baik, dan saya tidak melakukannya, sebenarnya itu adalah dosa. Jadi, kesempatan ini, pandemik, bahkan seburuk apapun itu, ternyata Tuhan juga buka kesempatan untuk kita melakukan banyak kegiatan baik bagi sama kita. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang saya bisa bagikan, hal tangible, praktikal yang saya pikir saya sebagai orang Kristen dapat dilakukan adalah, menghormati pemerintah dan kebijakannya. Saya percaya bahwa pemerintah tidak ada yang sempurna. Pemerintah tidak ada yang sempurna. Saya guru, saya pernah berdiri di depan kelas selama enam tahun, menjadi wali kelas buat 25 anak, dan saya tahu betapa susahnya mengajar dan memimpin 25 anak. Bisa dibayangkan, seorang pemimpin negara dan harus memimpin ratusan ribuan jutaan orang, pasti susah juga ya. Jadi, pemerintah banyak yang saya tidak setujui juga, namun menurut ajaran pemahaman saya, iman kepercayaan saya, semua pemerintah berasal dari, di muka bumi ini berasal dari Tuhan, atas izin Tuhan, maka implikasinya adalah terlepas dari baik atau buruknya pemerintah tersebut, mereka ada karena izin Tuhan. Mohon konfirmasi sedikit, Pak. Konfirmasi sedikit. Sekarang kondisinya bagaimana di sana? Di tempat Anda tinggal sekarang? Kondisi, restriksinya sudah mulai diangkat, restriksinya orang-orang sudah boleh-boleh keluar, tapi tetap dengan menggunakan masker. Jadi jika pemerintah, karena tiap-tiap orang harus, karena menurut ajaran agama saya, izinkan saya mengkutip salah satu ayat, di rumah 13 ayat 1, dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah ada ditetapkan oleh Allah. Implikasi dari hal ini adalah dengan kita mengambil bagian, saya mengambil bagian menjadi good citizens, obeying all the orders from the government, as long as it's for all the proper good of the people. Jadi jika pemerintah minta saya untuk stay at home, sebagai seorang Kristen, saya tahu bahwa saya harus stay at home. Memakai masker, saya juga harus memakai masker. Sekalipun saya tinggal di New York, saya tahu saya cuma tinggal di New York 6 bulan, dan saya pengen banget, saya pengen banget keliling dan melihat New York. Sekalipun itu sudah kedua kali saya ke New York, karena pertama kali saya pergi waktu 2018, dan kemarin lagi 2020 saya tinggal lebih lama, 6 bulan disana. Saya pengen banget 6 bulan itu, saya mau menikmati New York. Kata orang, kalau sudah bisa lihat New York, itu sudah bisa lihat dunia, karena New York kayak melting pot, di mana semua orang dari berbagai dunia ada di situ. Tapi mau dikata, COVID datang dan saya nggak bisa, dan pemerintah nggak ngujinin kita untuk keluar. Ada juga denda yang akan diberikan jika kita keluar tanpa izin yang jelas, yang boleh keluar cuma hanya first responders, yang adalah dokter, polisi, nurse, dan segala macam. Jadi nggak ada bisa, kamu keluar hanya untuk grocery shop, atau untuk membeli barang makanan, selain daripada itu nggak boleh. Jadi, saya tinggal di dalam apartemen saya yang kecil, selama 10 minggu, berturut-turut nggak keluar sama sekali. Saya nggak pernah nggak keluar apartemen, 10 minggu, bayangkan itu 70 hari. Bahkan rambut saya waktu itu belum sebegini, karena gondrong, karena nggak bisa gunting rambut lagi, karena barbershop juga ditutup. Jadi ya, to be honest, itu pengalaman yang nggak pernah saya akan lupakan dalam hidup saya, di mana saya benar-benar tidak ada kontak dengan orang lain 70 hari, berturut-turut, sampai kemudian saya pulang kembali ke Nashville, di sini. Ya, jadi, pengalaman yang sangat luar biasa di New York, itu saya bisa nanti bagikan lagi, lebih lanjut, hal-hal yang lain. Namun saya akan pergi ke hal tangible terakhir, yang bisa saya bagikan adalah, hal keempat, mencoba sebisa mungkin, untuk saya mengambil bagian dalam menyumbangkan solusi yang ada dalam COVID ini. Sejujurnya, tidak ada satu manusia pun ya, yang tahu solusi penanganan COVID, semua orang masih meraba-raba COVID ini seperti apa. Bahkan Amerika pun yang sering mengklaim dirinya sebagai negara adidaya, negara paling luar biasa, hancur dengan COVID. Ekonominya hancur sekarang. Virus yang nggak kelihatan mata ini menghancurkan negara yang katanya begitu baik. Bayangkannya. Jadi, ekonominya hancur, segala sektornya hancur. COVID membuka mata bahwa terdapat begitu banyak kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Yang mampu dan yang kaya, mereka mungkin masih bisa bekerja dengan nyaman dari rumah, namun kita nggak bisa memungkiri bahwa nggak semua orang punya resources, nggak punya semua orang bisa bekerja dari rumah. Dan di sektor pendidikan saja di Amerika, ada beberapa concern ya, ketika sekolah mau ditutup kemarin. Concern yang pertama, yang sering digaungkan di Amerika adalah public school atau sekolah negeri di Amerika, mereka memberikan makanan gratis buat anak-anak sarapan pagi dan makan siang untuk anak-anak yang tergolong dari ekonomi rendah. Nah, anak-anak ini sangat bergantung akan makanan yang mereka dapat tiap hari, karena kadang kalau pulang ke rumah, mereka nggak makan lagi. Jadi, mereka ke sekolah sebenarnya mereka untuk belajar dan untuk dapat makan, seperti itu. Dan bisa dibayangkan, kalau sekolah ditutup, berarti mereka nggak dapat makan lagi. Jadi, concern pertama yang kemarin digaungkan, kalau kita menutup sekolah, gimana nih? Gimana anak-anak ini nih? Jadi, itu jadi concern lagi. Terus, yang kedua lagi, concern yang di dunia pendidikan waktu kemarin digaung-gaungkan. Sekolah kan dari jam 8 sampai jam 3 atau 4, kan? Dan working class parents, kayak orang-orang yang kerja per hour, orang di sini dibayar per hour, kan? Mereka harus kerja juga, kan? Dan kalau sekolah ditutup, anak kan stay di rumah. Tapi ada hukum di sini juga yang melarang bahwa tidak boleh anak di bawah 12 tahun ditinggalkan sendiri di rumah. Jadi, bisa dibayangkan, kalau mama papanya itu nggak bisa working from home, dia harus kerja dan tinggalkan anaknya sendiri. Kalau ditinggalkan anaknya sendiri, dia melawan hukum dan dia masuk penjara. Jadi, solusinya dia harus mencari nanny atau pengasuh atau orang yang bisa dia bayar untuk jagain anaknya. Karena anak nggak boleh sendiri, sekalipun dia udah 12 tahun. Itu juga another pengeluaran, kan? Pengeluaran ekonomi yang lain lagi yang muncul gara-gara COVID. Nah, masalahnya gimana? Gimana buat keluarga-keluarga yang kayak gini yang harus keluar dan bekerja, tapi anak-anaknya harus tinggal di rumah? Terus ada lagi juga masalah mengenai orang tua. Orang tua yang selama ini, oh, yuk, kirim aja anakku ke sekolah biar guru yang ngajar. Terus tiba-tiba, karena working from sekolah ditutup, mereka harus jadi gurunya dan harus deal dengan anak-anaknya dan mengerjakan PR. Ada banyak komplain orang tua ketika mereka sangat overwhelmed. nggak bisa bantu anaknya karena mereka nggak ngerti pelajaran sekolah. Jadi ada banyak hal, khusus saya cuma ngomong dari pendidikan ya, karena saya di dunia pendidikan. Ada banyak hal yang COVID ini, dengan kejadian COVID ini, membuka mata bahwa, wah, COVID ini benar-benar menerjang bukan hanya sektor pendidikan aja, namun sektor-sektor lain yang kadang-kadang kita nggak mikir gitu loh. Melihat hal ini, tentu saja diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk bahu-membahu dan menawarkan solusi yang bisa kita tawarkannya. Kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Kita semua bisa jadi bagian dari solusi itu. Kita semua bisa ambil bagian, menawarkan solusi tersebut dengan resursus, kemampuan yang kita punya. Saya percaya kalau kita bahu-membahu, kita bisa melakukannya itu. Soalnya di sini yang saya suka di Amerika adalah orang-orang ketika tahu ada kebutuhan, mereka langsung bahu-membahu. Oke ini. Jadi ada banyak-banyak non-profit yang bantu keluarga-keluarga miskin. Jadi orang-orang yang kaya dan tahu bahwa, oh kasihan loh ada orang-orang yang miskin yang nggak bisa dapat makan, mereka berdonasi. Itu pun bisa lakukan kalau memang kita punya dana. Kalau kita punya kekuatan dan waktu, ada banyak orang yang bervoluntir juga dengan organisasi, membantu mengajar anak-anak. Mereka buat sub gratis untuk mengajarin anak-anak di rumah. Saya juga ditawarin, karena mereka tahu saya guru med sebelumnya. Teman saya nonton. Rian, kau mau jadi nggak med tutor untuk mengajarin lima anak. Saya seperti, mengajarin anak kelas lima. Jadi saya juga volunteer. Jadi jiwa volunteer di negara ini sangat tinggi. Semua orang tahu bahwa kalau cuma ngandelin pemerintah aja, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin ini selesai. Jadi ya, semua orang bahu-membahu untuk saling membantu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini masalah semua orang. Nggak ada orang di sini. Mungkin hanya 1% manusia seperti Bill Gates dan orang-orang kaya lainnya yang nggak perlu takut akan ini. Tapi 99% populasi manusia dunia sedang menderita sekarang. Dan kalau cuma mau mengandalkan pemerintah, kita nggak akan mungkin. Jadi yang terakhir yang saya bisa berbagi dengan kalian, adalah jika kita bisa melakukan sesuatu, be part of it. Ambil bagian, do with whatever that you can. Saya di bagian education, saya membantu meng-educate teman-teman yang lain, di bagian yang lain. Kita semua bagian dari solusi ini. Jadi, ya, itu yang bisa saya bagikan karena saya percaya bahwa akan selalu ada kesempatan berbuat baik sekalipun keadaannya buruk. Akan selalu ada hal yang baik dari hal yang buruk yang terjadi. sebab pada akhir-akhir kita akan melihat bahwa oh, kita semua kita semua melewati ini dan ada pelajaran yang bisa kita petik. Saya demikian sharing dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, saya persilahkan. Okei. 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 Okei.